Intro Mungkin kita tidak pernah membayangkan membeli benda sekali pakai, makanan yang langsung habis, atau benda-benda sepele lain dengan harga yang jauh lebih mahal dari perhiasan kita. Namun ternyata ada benda-benda sepele yang harganya sangat fantastis, jika dibandingkan dengan fungsi utamanya. Inilah tujuh benda sepele berharga fantastis versi on the spot. Bagi Anda yang memiliki toilet, tisu toilet merupakan salah satu benda yang wajib dalam daftar belanja tiap bulannya. Mungkin Anda ingin membuat tamu terpukau ketika memasuki toilet rumah, bisa mencoba toilet tisu yang terbuat dari emas 22 karat ini. Toilet ini dijual oleh toilet Peppermint, perusahaan dari Australia yang mematok harga 15 miliar untuk setiap bulungan tisu toilet emas tersebut. Perusahaan ini terinspirasi membuat tisu toilet emas ini dari beberapa hotel di Dubai yang membuat toilet dari emas. Jika toilet emas tersebut dilengkapi dengan tisu toilet dari emas juga, maka akan terkesan semakin mewah. Pihak perusahaan juga akan mengirimkan sebotol champagne gratis bagi setiap pembelian tisu toilet emas mereka. Untuk membuat satu gulung tisu toilet emas, perusahaan ini membutuhkan waktu selama 4 tahun. Mereka menjamin bahwa tisu ini aman untuk kulit manusia meskipun bahannya dari logam. Namun, sebewa apapun tisu emas ini, tetap saja berujung di tempat sampah. Pensil adalah salah satu alat tulis yang paling lama digunakan. Biasanya terbuat dari kayu dan mudah dihapus. Harga dari sebuah pensil kayu tidak terlalu mahal dan mudah dijangkau oleh anak-anak sekolah. Namun, untuk pensil kayu yang satu ini hanya kalangan berduit yang bisa memilikinya. Pensil ini dibuat oleh salah satu perusahaan pensil ternama di dunia. Mata pensil diberi tutup yang terbuat dari emas putih dan dimahkotai 3 buah berlian 0,06 karat. Pensil yang diberi nama Perfect Pensil ini diproduksi tahun 2001 dengan jumlah yang terbatas. Hanya ada 99 buah pensil di seluruh dunia. Karena jumlahnya terbatas, maka harganya pun menjadi fantastis. Satu buah Perfect Pensil berharga 140 juta rupiah. Harga yang fantastis ini juga dikarenakan usia kayu yang membentuknya. Kayu tersebut pertama kali ditemukan di sebuah rumah yang sedang direnovasi. Dasi biasanya berasal dari sehelai kain polos atau bermotif yang disematkan di leher pria. Namun bagi aktor India Salman Khan, Dasi adalah hal penting dalam setiap penampilannya. Dia pun memesan Dasi yang bertatahkan 261 berlian 77 karat. Tidak hanya itu, kainnya pun terbuat dari sutra murni dengan 150 gram emas. Untuk mendapatkan Dasi mewah ini, Salman Khan harus mengeluarkan kocek seharga 1,9 miliar. Dasi ini menjadi Dasi termahal di dunia. Salman Khan memilih Satya Paulus untuk membuat desain Dasi yang diinginkan. Popcorn merupakan salah satu jenis makanan ringan yang terbuat dari jagung. Popcorn biasanya dikonsumsi sembari menonton bersama. Bagaimana jika popcorn yang Anda konsumsi itu mengandung emas yang baik bagi tubuh? Ada sebuah perusahaan popcorn yang melakukan suatu terobosan dengan membuat popcorn bernilai mahal. Popcorn ini diberi nama bilion dolar popcorn dan dihargai 200 dolar atau sekitar 2,5 juta sebungkus. Komposisi bahan pembuat popcorn sebenarnya biasa saja. Misalnya gula, mentega, dan karamel. Namun setelah popcorn ini jadi, makanan ini ditabur emas 23 karat yang boleh dimakan sehingga menjadikan popcorn ini tampak berkilauan jika dilihat. Masih tentang makanan. Kali ini makanan yang harganya fantastis ada di Spanyol. Sebuah roti bertabur emas menarik perhatian para orang kaya di seluruh dunia. Roti ini ditaburi bubuk emas dan membuat para ibu menjadi senang dan bangga. Ide roti ini dirinspirasi dari kopi termahal di dunia yang dijual di wilayah pabrik rotinya. Juan Manuel Moreno Pemilik pabrik roti ini kemudian memutuskan membuat roti yang ditaburi serpihat emas. Harga untuk roti edisi spesial ini juga tidak main-main. Roti bertabur emas ini dibanderol seharga 1,8 juta rupiah. Meskipun mahal, ternyata peminat roti ini cukup banyak. Roti ini tersebar di wilayah Costa Del Sol, Rusia, dan negara-negara Timur Tengah. Buat para wanita yang hobi mengumpulkan bermacam-macam cat kuku, pasti terpesona dengan cat kuku yang mahal ini. Cat kuku ini berwarna hitam pekat dan bertabur serpihan berlian sehingga kuku tampak berkilau. Cat kuku ini dijual dengan harga 2,3 miliar rupiah per botolnya. Harga yang tidak masuk akal untuk sebuah cat kuku. Cat kuku termahal ini diberi nama Black Diamond as a Tour. Selain berlian biasa, ada berlian hitam yang merupakan batu permata termewah di dunia. Cat kuku ini mengalahkan rekor termahal sebelumnya Couture Gold Rush, yang berisi 1.118 berlian yang harganya mencapai 132 ribu dolar atau mencapai angka 1 miliar rupiah. Air merupakan sumber daya yang sangat mudah ditemukan. Air minum yang baik bisa diambil dari dalam tanah dengan kedalaman tertentu. Namun ternyata harga air bisa menjadi sangat mahal hanya karena produsennya sengaja membuat botol air tersebut sebagai barang mewah. Aqua di Cristallo Tributo Acmodigliani adalah salah satu air dalam botol yang harganya sangat mahal. Satu botol air ini harganya 585 juta rupiah. Botol yang menjadi kemasan air ini dirancang oleh Fernando Altamirano dengan emas 24 karat. Di dalamnya juga mengandung 5 mililiter serpihan emas, sehingga terasa berbeda dengan air mineral yang lainnya. Pemirsa itulah tujuh benda sepele yang sangat mewah karena harganya fantastis. Kemasan, usia, dan bahan yang digunakan untuk membuat benda tersebut menentukan harga yang ditawarkan. Terima kasih telah menonton!